Halo sahabat semua, Serambi Desa hadir kembali menemani Anda. Berikut adalah tiga momen yang sangat seru yang seringkali dilalui oleh para kulit angkut garam. Pertama yaitu di saat mereka sampai di lokasi kerja dan menepi di bibir sungai. Para kulit angkut garam untuk sampai ke daratan harus melalui tiga titik yang menyambung di atas tiga prafugis. Mereka dengan sangat gembira memikul sepeda ontel modifikasinya walau kondisi demikian sangat membahayakan. Sepeda ontel ini lumayan berat, sebab sepeda tersebut hasil rakitan yang terbuat dari besi monil, guys. Mantap! Satu persatu mereka melalui jalur titik dengan tertib. Dari sekian kuli yang ikut bekerja, tidak semuanya membawa sepeda, guys. Sebab di antara mereka tidak semua mengambut garam dari gudang menuju perahu. Ada yang mempunyai tugas mencanggul, mengisi dan menjahit karung, serta ada yang bagian memanggul, guys. Sehingga keempat bagian tersebut tidak diharuskan membawa sepeda. Bagi banyak orang, melalui titik seperti ini pasti akan grogi dan takut untuk melampingkan kakinya. Tapi bagi para kuli angkut garam, melalui jalur seperti ini ada rasa takut sedikitpun. Apalagi grogi, guys. Tetapi, walaupun demikian, mereka tetap hati-hati dalam kewaspadaan. Sebab, ketika mereka jatuh, mereka akan gagal bekerja, guys. Oh, no! Beginilah kondisi titik kayunya. Memanjang sekitar 15 meter. Lihat bapaknya berjalan dengan begitu santai. Ini adalah rombongan yang terakhir, guys. Mereka harus bergegas menuju daratan, agar dapat menyusul kawan-kawannya. Sepedanya lumayan berat, sehingga bapaknya harus mendorongnya, guys. Setelah rombongan bapak-bapak ini sampai di lokasi, maka pekerjaan mengangkut garam akan dimulai. Momen kedua yang penuh keseruan, tapi begitu menjengkelkan adalah ketika harus mengantri di atas sepeda yang sedang ada muatannya. Untuk menghilangkan kejengkelan tersebut, sampai ada kuli yang joget, melambaikan tangan dan senyum-senyum, guys. Walau momen demikian, sering mereka tetap semangat dalam bekerja. Momen ketiga, seru tapi penuh kebersamaan, yaitu di saat istirahat, mereka akan mencari rekan-rekannya untuk makan bersama dalam satu meja, guys. Mantap! Demikianlah tiga momen kuli angkut garam yang penuh dengan keseruan. Sekian dulu, Sambi Desa pamit dulu ya!